Siapa yang di tempat ini tidak pernah melalui jenjang sekolah dasar? Angkat tangan. Oh, saya kaget. Tadi ada yang hampir angkat tangan gitu ya. Seperti itu. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Markus 12. Markus 12. Kita simpan dahulu. Siapa yang suka challenge? Angkat tangan. Hampir semua orang suka challenge. Amin? Amin. Waktu Anda kecil, lomba 17 Agustusan, pasti berharap kepingin dapat hadiah. Dan rata-rata untuk mendapatkan hadiah, rela mempermalukan dirinya. Kerupuk direbut. Kerupuk ditaruh di atas. Dan kita menggunakan lidah kita untuk menjangkau kerupuk itu. Padahal kerupuk itu nilainya berapa sih? 500 perak. Lalu yang kita kejar itu apa? Kerupuknya atau hadiahnya? Hanya orang yang gak waras yang bilang aku ngejar kerupuknya. Tentu saja kita kepingin hadiahnya. Rata-rata di muka bumi ini semuanya suka challenge. Anak saya pun suka challenge. Kalau tidak menang, nangis. Tentu saja semua orang di muka bumi ini suka dengan tantangan. Oleh karena itu muncul tantangan yang aneh-aneh. Momo challenge, gigi challenge. Dan saya lihat ada satu kesempatan orang yang main keke challenge. Itu ditabrak mobil. Oh tantangannya berhasil. Pokoknya semakin ekstrim, semakin dilihat banyak orang, semakin bangga. Dan saya tidak bisa menunjukkan rasa heran saya. Di video itu ada orang yang main keke challenge ditabrak mobil. Berdara-dara, kakinya diperban. Dan dia selfie, bangga. Pokoknya semakin ekstrim, semakin bangga. Karena pada dasarnya manusia suka challenge. Kamu lahir di muka bumi ini karena engkau mengalahkan bibit-bibit unggul yang lain. Muncullah engkau. Dan percayalah sejelek apapun rupamu, engkau adalah seorang pemenang. Kasih salam kiri kanan. Sejelek apapun mukamu, kamu adalah seorang pemenang. Amin? Amin. Kasih salam kiri kanan lagi. Tapi masalahnya kamu tidak jelek. Kamu ganteng atau cantik gitu ya. Haleluya. Nah, semua orang di muka bumi ini suka tantangan. Panjat pinang, tantangan. Bahkan di Asian game, presiden kita suka tantangan. Naik motor gede, melompat gitu ya. Dan saya lihat ada seorang laki-laki gemuk pakai es krim dengan bibir ngowo melihat presiden kita. Dan apabila Anda cowok-cowok di tempat ini yang bibirnya ngowo, saya teringat iklan itu. Hati-hati ya. Lihat kiri kanan, cowok-cowoknya mulutnya mangap atau nutup. Nah, kalau mangap bayangkan adik kecil itu. Nah, mulai puncul pro dan kontra. Tapi itulah yang terjadi realita. Semua orang menyukai tantangan. Semua orang suka yang heroik. Ada orang, pemain bulu tangkis. Lalu, dia tidak bisa menyelesaikan gamenya. Tapi dia berusaha mati-matian langsung. Yang pro akan nulis, hebat. Berdarah-darah untuk Indonesia. Tapi yang kontra ditulis, goblok. Gitu aja gak bisa. Padahal yang nulis goblok itu belum tentu disuruh main bisa. Paling cuma lima detik sudah game over. Teman-teman yang dikasih Tuhan, adik-adik yang dikasih Tuhan. Semua orang suka tantangan. Artinya semua suka yang terbaik. Amin. Nah, di dalam firman Tuhan ada digajani cinta. Cinta yang pertama yang saya temukan yaitu cinta dari seorang pemuda yang kaya raya. Yang ingin mengikut Yesus. Tuhan bilang sama pemuda itu. Hei, anak muda. Kenapa kamu mau ikut aku? Tuhan, aku sudah hormati orangtuaku. Aku sudah hormati pacarku. Gak ada di Alkitab. Saya tambahin sendiri. Aku sudah hormati segala-galanya, Tuhan. Bahkan aku itu suka menjadi pasukan nasi bungkus, Tuhan. Aku pada hari Kamis nyebari nasi bungkus. Aku suka dengan kegiatan-kegiatan di gereja, Tuhan. Oh, heboh habis. Aku suka kegiatan di persekutuan doa. Ada KKR temanya surga. Gua ngikut, Tuhan. Ada KKR temanya neraka. Gua ikut, Tuhan. Ada KKR yang temanya cinta. Gua ikut. Ada temanya KKR. Kegemuan. Saya juga ikut. Ada KKR dengan tema kekurusan. Juga gua ikut. Pokoknya segala sesuatu yang heboh-heboh. Gua ikut. Wah, Tuhan Yesus bangga. Lihat anak muda ini. Udah ganteng, cakep, keren, berbakti melakukan kebenaran firman, Tuhan. Lalu satu hal yang ditanyakan Tuhan Yesus kepada pemuda itu. Dan pemuda itu enggak bisa jawab. Sungguhan kamu suka sama aku. Sungguhan kamu sayang sama aku. Tinggalkan semua milikmu dan ikutlah aku. Pemuda itu kecewa. Karena Ferrari di rumahnya 12 buah. Karena Alphardnya 24 buah. Dia begitu kecewa. Karena iPhone X-nya kurang lebih ada 200 biji. Dia tidak tega meninggalkan semuanya. Lamborghininya ada 7. Rumahnya begitu mewah. Dia tidak sanggup meninggalkannya. Dan pacarnya begitu-begitu cantik, luar biasa. Walaupun made in Taiwan alias KW. Seperti itu. Dia berangga dengan pacarnya itu yang cantik, luar biasa. Tetapi ya, sona abu-abu. Saya enggak bisa cerita lagi. Enggak tega. Pemuda itu begitu sakit hatinya. Patah hatinya ketika Tuhan Yesus berkata. Juallah segala milikmu dan ikutlah aku. Inilah jenis cinta pertama. Seringkali anak muda mengalami jenis cinta pertama ini. Pergi persekutuan doa. Yes. Pergi ke gereja. Yes. Pergi sesuatu yang berbau rohani. Yes. Tetapi ketika ditantang Tuhan Yesus lebih lanjut. Diam. Terdiam seribu bahasa. Maukah kamu melayani sungguh-sungguh? Maukah ikut dalam rencanaku? Sik Tuhan. Hari minggu Tuhan. Enggak bisa Tuhan. Aku harus nganterin mama kondangan. Kalau enggak diantar mamaku. Wih, mama itu lebih galak dari seti gala Tuhan. Wih, serem Tuhan. Ya kan? Dan segala sesuatu yang jahat di buka bumi ini. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengan mamaku. Wah gitu ya. Betapa galaknya mama kita. Lalu banyak orang yang mengalami cinta seperti pemuda ini. Cinta jenis pertama. Jatuh cinta dengan pasangan kita. Wih, mengapa you jatuh cinta? Karena dia cantik jelas. Enggak ada orang yang pertama kali jatuh cinta karena dia jelek. Enggak. Saya dulu suka sama orang sewaktu SD karena dia seorang penari. Makanya saya terobsesi. Anak saya perempuan. Saya suruh nari semua. Bangga kalau ada orang penari. Hati saya itu berkedut-kedut kalau ada orang penari. Yang jelas bukan tari perut ya. Itu tari yang lain gitu ya. Seperti itu. Waktu itu tari yang oke punya. Wah saya bangga. Dan ketika saya ingat teman SD itu saya deketin. Deketin saya itu jantung saya berdetak dengan kencang. Waktu itu masih SD. Duk-duk. Duk-duk-duk-duk. Eh kamu bisa matematika enggak? Detik itu juga saya jadi pakar matematika. Hebat. Saya kerjakan dengan cepat. Iya kan? Saya kerjakan PR orang yang saya sukai dengan cepat. Walaupun besoknya dia dapat empat. Peduli amat gitu ya. Dan besoknya dia marah sekali sama saya. Karena hasil matematika saya ternyata dapat empat. Wah pokoknya serba bisa. SMP meningkat. Saya suka dengan cewek olahragawan. Kebetulan saya kan dari Kediri. Saya suka dengan salah satu pemain cewek basket Halim Kediri. Begitu dia ngesyut jantung saya berdetak. Tiba-tiba saya menjadi orang yang pakar basket. Uh gitu ya. Saya co-demonstrasikan. Lay up, spread seperti itu, slam dunk. Enggak masuk semua padahal. Three point shoot, enggak masuk semua gitu ya. Tapi belagunya amat. Jalannya seperti pemain profesional gitu ya. Seperti itu. Saya kepingin menarik perhatian dia. Dan sayangnya dia tidak tertarik sama sekali. Karena tidak ada satu pun shoot saya yang berhasil. Seperti itu. Dan ketika ditanya, kenapa shootmu enggak berhasil? Pergelangan saya terkilir. Kita selalu punya alasan untuk orang-orang yang kita cintai. Amin? Jangan diamini. Karena saya tahu mengasihi dia, suka sama dia. Dan saya tidak melakukan hal yang buruk dengan dia. Tetapi ketika ditanya sama evangelist gereja saya. Kamu yakin mencukai dia? Dulu saya panggil itu lause. Lause. What's the same thing I mean gitu ya. Sangat-sangat suka sama dia. Uh, gak tahu. Bayangin, aku dikasih tanda mimpi dari Tuhan. Kalau aku traktir bakso dan dia mau pasti itu jodohku. Ya jelas gitu ya. Siapa yang gak mau ditraktir? Dan begitu saya menggebu-gebu untuk mencondongkan semua tanda ke dia. Lause saya cuma tanya. Benar gak kamu tahu itu dari Tuhan? Dan saya berkata, ya itu dari Tuhan. Teman-teman yang dikasih Tuhan. Jenis cinta pertama adalah cinta yang kita gak tahu apa yang kita cintai. Laki-laki yang kaya ini, dia mencintai ajaran Yesus. Tetapi dia tidak tahu apa yang dia cintai. Seperti saya. Cinta itu apa sih? Cinta itu detak jantung. Ya kan? Orang kesetrum berarti jatuh cinta dong. Duk-duk-duk-duk-duk-duk. Ya kan? Ada polisi di pinggir jalan yang naik sepeda motor berdebar jatuh cinta dong sama polisi itu. Duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk. Pak polisi, I love you. Seperti itu. Tidak, cinta bukan seperti itu. Tingkatan yang kedua adalah cinta Petros. Cinta Petros ini adalah sebuah jenis cinta yang rela melakukan apapun untuk Tuhan. Meninggalkan apapun untuk Tuhan. Tetapi untuk pemikirannya sendiri. Loh, maksudnya apa? Kamu rela melayani di gereja Tuhan. Kamu rela berpacaran yang benar, yang baik. Tetapi bukan untuk kerajaan Tuhan datang. Tetapi supaya keinginanmu terjadi dan tercapai. Saya ingat waktu dulu. Papa mertua saya agak galak sih waktu itu. Saya sempat tanya pada mantan saya. Kenapa? Papa kamu kok boleh saya dengan kamu? Jawabannya mantan saya itu, dia bilang kayak gini. Sebab sekelihatannya laki-laki itu punya visi. Dia tahu apa yang dia lakukan. Walaupun saya itu bilangan orang kere. Tahu kere? Tidak punya duit. Tidak punya apa-apa. Sedangkan mantan saya lumayan berduit. Uh, punya visi. Dia bisa menceritakan ke depannya itu mau apa. Dan itu yang membuat ayah mertua saya suka sama saya. Wah, puji Tuhan. Saya kasih bocoran ya. Mendadak cowok-cowok. Kamu harus punya visi hari ini juga. Pasti direstui. Amin? Amin. Mendadak rohani gitu loh. Ya kan? Mendadak rohani. Wah, aku besok akan jadi misionaris. Wah, aku tahu. Padahal bohong. Seperti itu. Tuhan. Urusanmu dengan Tuhan nanti. Seperti itu. Adik-adik. Bagaimana kita tahu bahwa orang itu sungguh-sungguh mencintai Tuhan atau tidak? Tidak dari buahnya. Tapi pakar buah yang bisa menilai. Seringkali satu gereja atau satu kegeraan mengklaim saya dari Tuhan. Karena buah saya baik. Ya jelas. Pedagang buah akan klaim buah dagangannya baik. Ada enggak pedagang buah di pinggir jalan? Pak, duriannya manis enggak? Oh enggak. Seperti ini. Pedagang buah yang gila. Tetapi pakar buah bisa melihat. Ini durian ini berbau enggak? Semakin berbau enggak enak. Mohon maaf. Bau gas seperti but gitu ya. Itu semakin enak. Bagi pakar-pakar itu. Dan diketuk. Dikocok seperti ini dia bisa tahu. Saya enggak ngerti. Saya lihat yang gede-gede. Menurut saya buah yang terbaik adalah buah durian yang gede. Dan saya beli enggak ada isinya. Isinya cuma tiga biji. Hampir saya obrik-obrik dagangan orang itu. Tapi saya anak Tuhan. Saya enggak boleh kayak gitu. Habis 75 ribu enggak dapat apa-apa. Katanya durian montong. Moncongmu ini durian gitu ya. Seperti itu. Tidak ada bau. Tidak ada sesuatu yang nyaman-nyaman sama sekali. Oleh karena itu. Seringkali kata-kata berbuah itu. Dijadikan sebuah pola. Oleh kita. Untuk mengklaim bahwa kita ini diurapi Tuhan. Persekutuan doaku loh. Sering datang seribu orang. Sering ninggat seribu orang juga. Kita klaim diri kita bagus. Kita klaim diri kita besar. Kita klaim diri kita berbuah. Diklaim-klaim sendiri. Dilihat-lihat sendiri. Dibangga-banggain sendiri. Ini bukan buah. Ini buah Pakmu. Dan buah Pakku. Yang klaim anak-anaknya ganteng. Dan anak-anaknya cantik siapa? Bapak saya. Sebab kalau Bapak saya berkata. Kamu tidak ganteng. Saya akan berkata keturunan siapa? Kalau kita tidak berkata tidak cantik. Siapa dulu Bapak Mamanya? Pasti mereka tersinggung. Pasti mereka akan berkata. Anakku ganteng. Anakku cantik. Anak Isapa. Seperti itu. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan. Tingkatan cinta yang kedua saya namakan tingkatan cinta Petrus. Kelihatannya berbuah. Kelihatannya dasyat. Kelihatannya melalui ketentuan-ketentuan firman Tuhan. Kelihatannya punya visi. Sayangnya visinya adalah visi pribadi. Tahu tidak visi pribadi? Ambisi pribadi. Tidak ada nilai kerajaan surganya sama sekali. Ketika Petrus jatuh cinta misalnya. Dia akan bawa yang dia cintai itu. Ke Tuhan Yesus. Tuhan, aku rindu. Aku dan pasanganku melayani-Mu. Di mana Petrus? Di Yerusalem. Di Istana Raja. Aku dapat seperti itu Tuhan Yesus. Sudah tanya Bapak di surga belum? Pokoknya gitu Tuhan Yesus. Pokoknya harus gitu. Kalau tidak gitu. Ya sudah, tidak mau. Ini cinta egois. Lihat Petrus. Ketika dia ditegur Tuhan Yesus. Tika ada orang yang membenci Yesus. Tiba-tiba Petrus naik pitam. Berani-beraninya membenci Raja yang aku cintai ini. Lalu dia bilang sama Tuhan Yesus. Tuhan, kirimkan api kamehai dari Dragon Ball Tuhan. Untuk menghancurkan mereka. Untuk melulantakan mereka Tuhan. Kirimkan sungguhku Tuhan. Kirimkan segala sesuatu yang dari surga. Untuk menghancurkan mereka. Tuhan Yesus bilang apa? Iblis. Kamu mikirin yang kamu pikirin. Bukan yang Yesus pikirin. Teman-teman indikasi Tuhan. Banyak orang, anak Tuhan. Yang tidak pernah baca firman Tuhan lagi. Di dalam era digital ini. Oleh karena itu dengan mudahnya. Anak-anak Tuhan dibodohi oleh Iblis. Siapa yang percaya? Kalau kita ikut Tuhan. Kita akan diberkati angkat tangan. Itu perkataan setan. Coba pertanyaan setan di Padanggurun kepada Tuhan Yesus. Setan berkata. Akanku berikan seisi dunia ini. Kalau engkau menyembah aku. Kita harus kritis. Akunya itu aku siapa? Di tempat ini. Percaya dengan bahasa roh. Tetapi di tempat ini tidak percaya bahasa roh yang tidak jelas. Sekarang saya mau tanya. Ketika saya menyembah Tuhan. Yesus. Apakah roh saya tidak berdoa dan menyembah Yesus? Berdoa. Ada enggak bahasa roh itu harus. Ada enggak? Saya berbahasa roh. Tetapi saya enggak pernah ketemu di dalam teks Alkitab. Berbahasa roh itu harus kirabarabarabaraba. Pernah enggak kritis? Saya seorang yang membah Tuhan. Suatu saat ketika saya menyembah Tuhan. Saya dengar secara audible. Dan iya. Apa yang kau lakukan? Menyembahmu Tuhan. Dalam roh dan kebenaran. Masalahnya aku tidak tahu yang kamu katakan. Lu? Surga enggak tahu. Bumi enggak tahu. Saya enggak ngerti. Itu bahasa bayi. Kamu tahu bayi? Nomor satu bulan. Akiki-kiki. Tahu artinya? Kalau kamu bisa menerjemahkan hebat. Oh ini mau susu, mau makan. Padahal dia hanya berinteraksi dengan engkau. Demikian juga bahasa roh itu ada. Tanda orang percaya. Semua orang yang percaya sama Tuhan Yesus sudah dapat bahasa roh enggak? Sudah. Eh kamu dibaptis atas nama Bapak, Putra atau Roh Kudus sih? Kita dibaptis. Waktu saya dibaptis. Atas nama Bapak, Putra dan Roh Kudus. Perlu enggak kita dibaptis Roh Kudus lagi? Loh, di Alkitab dikatakan kita perlu dibaptis Roh Kudus. Ini enggak belajar Alkitab. Alkitab itu ada tiga masa. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Amin. Sepakat. Perjanjian baru ada masa di mana Tuhan Yesus belum naik ke surga. Dan Tuhan Yesus sudah naik ke surga dan Roh Kudus turun. Dengarkan kata saya baik-baik. Dan ketika Tuhan Yesus berkata. Orang-orang akan dibaptis dengan Roh Kudus. Waktu itu Tuhan Yesus sudah naik ke surga apa masih belum naik ke surga? Belum. Dan ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Roh Kudus turun. Oleh karena itu, orang-orang yang belum mengenal Roh Kudus harus dibaptis Roh Kudus. Karena apa? Karena mereka belum tahu bahwa penghibur itu akan datang. Mereka tahunya Yesus sudah meninggal dan bangkit. Tapi Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus itu turun dan akan menghibur, menguatkan kita senantiasa. Itu masa perjanjian lama dan perjanjian baru. Sekarang kamu hidup di masa mana sekarang? Masa Yesus sudah naik ke surga apa kamu bareng-bareng sama Yesus? Yesus sudah naik ke surga. Amin. Roh Kudus sudah turun gak? Turun. Sehingga ketika kamu dibaptis, include Roh Kudus sudahan. Paham? Itu logika firman. Itu kebenaran. Anak Tuhan harus belajar kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu kita tidak akan mudah tertipu dengan ajaran-ajaran yang mengatakan ketika kau tidak berbahasa Roh, kamu di surga jayanmu sempoyongan. Emangnya kamu dewa judi atau dewa mabok? Ajaran-ajaran yang tidak bertanggung jawab ini seakan-akan dari firman Tuhan, tetapi tidak bersumber kepada kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, ketika saya ditanya, sudahkah kau berbahasa Roh? Sudah. Setiap tetesan air mata saya, Tuhan tahu. Tapi kalau saya di depan jemaat, saya tidak mau berbahasa Roh. Karena Alkitab mencatat, kalau di depan jemaat, hendaklah kalau kamu berbahasa Roh, diartikan dua sampai tiga orang. Supaya jemaat itu tidak adalah ngob, kamu itu ngomong apa? Sepakat? Itu firman Tuhan. Ada yang tidak mengerti firman Tuhan lagi? Apa sih yang digomong? Tidak pernah membaca, ikut pengajaran firman Tuhan. Amin? Amin. Oleh karena itu, saya yakin ketika saya sudah dibaptis atas nama Bapak dan Putra Roh Kudus, saya sudah memiliki Roh Kudus. Dari mana kita tahu saya memiliki Roh Kudus? Dari buah-buahnya, bukan dari karunia-karunianya. Karena karunia bisa ditiru oleh setan, tapi buah tidak bisa ditiru oleh setan. Amin? Amin. Oleh karena itu, kalau ada orang yang berkata, aku itu bahasa Roh, ku rapa-rapa-rapa-rapa, tapi pacarannya raba-raba-raba, oh itu bukan dari Tuhan. Dia belum mengalami buah-buah Roh. Oleh karena itu, kekristenan adalah cinta yang bertumbuh. Waktu saya SMA, saya terikat pornografi hampir setiap hari film porno terus. Perguruan tinggi sampai semester satu, terikat kuat. Tapi proses, ada yang dipulihkan Tuhan seketika simsalabim, kamu tidak suka pornografi lagi. Ada, saya tidak. Prosesnya satu tahun lebih. Ketika di kolam renang ada cewek syantik, saya juga meliri. Ting-ting. Oleh karena itu, saya dulu ajarkan. Tuhan, ajarkan saya cara supaya saya bisa mengendalikan hawa nafsu saya. Daniel, berikan angka victory buat saya. Kemenangan bagimu. Lalu, arahkan dua angka victory itu. Culek matamu. Jikalau engkau melihat yang tidak benar-benar. Oleh karena itu, muncul sebuah julukan di masa saya. Culekan kudus. Begitu ada pemandangan yang mengenakan saya culek. Ya pura-pura saya tutup mata saya. Tapi ada satu kejadian sampai mata saya merah beneran karena kebelah-belasan. Bukan maksud untuk menyakiti, tapi karena kecepatan. Sejak itu saya benar-benar bertobat. Sakit matanya tujuh hari, tujuh malam. Tidak sembuh-sembuh. Karena waktu itu, saya saking semangatnya dengan kebenaran firman Tuhan. Ada cewek di Ubaya lagi jalan pakai rok mini. Seperti itu. Saya percaya dosennya itu betul-betul bergumul keras. Seperti saya, mahasiswanya waktu itu bergumul keras. Dan saya saking semangatnya waktu lagi main tanah di lapangan Ubaya. Dalam nama Yesus. Cerak gitu ya. Tanahnya masuk semua. Pergi ke UGD. Pergi ke mana? Tobat waktu itu. Ya kan? Tidak pakai. Culekan-culekan kudus lagi. Saya mau saat itu benar-benar membuat syarat di mata saya. Supaya saya tidak melihat yang tidak baik-tidak baik itu. Karena itu menyakiti hati Tuhan. Adik-adik yang dikasih Tuhan. Itu proses. Proses. Kekudusan itu proses apa tidak? Proses. Anak rohani saya dulu terikat dengan game zaman dulu. Namanya Counter Strike. Tidak tahu ya. Sekarang masih ada ya. Seperti itu. Masih ada. Terekat. Hampir meninggal dunia. Saya hampir layani dia. Jadi di warnet dekat Ubaya sana itu dia tangannya hampir kejang gini. Tiga hari, tiga malam itu ketagihan. Seperti itu. Nah ini kan kejang. Ini kan kejang ya. Dia kejang. Beneran kejang. Tapi waktu itu saya gokil. Saya pikir itu gangguan set. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Iblis keluar. Dia semakin kejang. Seperti itu. Nah teman-teman jangan sok rohani. Jangan sok rohani. Karena itu kejangnya beneran kejang. Akhirnya ya dibawa ke UGD. Seperti itu. Karena dia dehidrasi. Menurut dokter dia dehidrasi. Karena sangking semangatnya. Saya marah ya anak rohani saya. Kamu ya. Iblis. Ular peludak. Guguk. Babi. Dari muntahanmu kembali ke muntahan. Seperti itu. Saya marah dengan luar biasa. Dengan gagah berani. Saya berharap dia kembali. Murta hilang besoknya. Tidak tahu pergi kemana. Saya bertobat waktu itu. Tuhan. Saya ajarin punya kasih. Tuhan. Marah boleh Tuhan. Tapi tidak boleh marah berlebihan. Saya mau marah yang punya kasih. Gimana Tuhan. Ajarin saya marah yang punya kasih. Adik-adik yang dikasih Tuhan. Kalau kamu pacaran. Wanita yang muda dibawa. Atau wanita yang gampangan. Dia bukan calon yang baik. Pria yang gampangan. Dia bukan calon yang baik. Oleh karena itu berhati-hatilah cari pasangan. Karena itu seumur hidupmu. Seumur hidupmu. Karena apa? Karena pria yang baik akan mencari wanita yang mencintai Tuhannya. Wanita yang baik akan mencari pria yang mencintai Tuhannya. Lebih daripada dirinya. Sebab jikalau seorang wanita menemukan pria yang tidak mencintai Tuhannya. Pura-pura seperti Petrus secara lahiria melakukan kewajiban agamanya. Tetapi hatinya jauh dari Tuhan. Suatu saat istrinya akan dicondongkan dari rencana Tuhan yang sempurna. Oleh karena itu carilah pria dan wanita yang mau membawamu ke altar kudusnya Tuhan. Sit-sit. Jangan cari pria atau wanita yang membawa keranjang. Kamu cuma dicoba-coba kamu. Habis manis sepah dibuang. Seorang pria yang dari Tuhan tidak akan pernah meminta yang sebelum waktunya. Seorang wanita yang datangnya dari Tuhan tidak akan mempersembahkan segala sesuatu yang belum waktunya dia persembahkan. Itu syarat utama. Oleh karena itu saya rindu di tempat ini adik-adik akan mengalami terobosan yang luar biasa. Anda punya pacaran yang kudus. Anda berpasangan yang kudus. Tapi bagaimana Anda bisa berpacaran yang kudus dan berpasangan yang kudus. Kalau Anda belum mengenal Yesus sebagai sumber dari segala sumber cinta. Bagaimana Anda bisa mencintai orang lain tanpa mengenal sang sumber cinta. Tidak masuk di akal, di pikiran saya. Karena cinta yang kudus, cinta yang benar berasal dari sorga. Kalau tidak, ya cinta jenis pertama. Cinta dari seorang pemuda yang kaya, yang ganteng, yang handsome, yang wajahnya habis operasi plastik dari Korea. Dan itu yang wajahnya seperti opa-opa. Yang wajahnya seperti grup yang mau super junior mungkin. Wajahnya yang elegan. Eh, kebanci-bancian tidak boleh. Nanti fansnya akan meremukan saya. Yang wajahnya mungkin elegan, yang bagus. Seperti itu. Tetapi, dia sama sekali tidak pernah mau meninggalkan segala sesuatunya untuk Tuhan. Dia tertarik dengan ajaran Yesus. Tetapi dia tidak benar-benar mencintai Yesus. Petrus, dia mencintai Yesus. Dia meninggalkan segala sesuatunya. Tetapi dia masih punya mimpi, ambisi, pribadi. Yaitu, kerajaan surga. Itu adalah gambaran yang seperti dia pikirkan. Dia tidak pernah membawa mimpi Tuhan. Jenis cinta yang ketiga. Saya bacakan di dalam Markus 18. Ayat 33. Memang mengasih dia dengan segenap hati dan segenap pengertian dan segenap kekuatan. Dan juga mengasih sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama dari semua korban pakaran dan korban sembelian. Jadi jenis singkatan cinta yang ketiga, cinta yang paling murni. Siapa yang pernah dikasih hadiah sama cowokmu atau cewekmu angkat tangan? Berarti rata-rata jomblo di tempat ini. Puji Tuhan. Siapa yang pernah dapat hadiah dari mama papa kamu? Emas, kalung. Kita akan tergelitik, kepingin tahu. Emas kita ini 18 karat, 22 karat, atau emas yang karaten. Ya kan? Kita kepingin mencari emas yang murni. Karena emas yang murni itu sangat luar biasa. Emas yang murni itu sangat indah. Dan emas yang sangat murni itu harga jualnya sangat tinggi. Cinta, jenis yang ketiga adalah cinta yang luar biasa. Bagi saya dan bagi firman Tuhan, cinta adalah penyerahan. Penyerahan terhadap kehendak Tuhan. Kita mencintai seseorang, belum tentu orang itu untuk kita. Tapi yang Yesus cintai, pasti kita akan jatuh cinta. Kasih salaman kiri kanan. Cari emas murni ya, atau emas karaten. Emas yang murni. Emas yang murni adalah cinta yang mengenal sang sumber cinta. Yaitu Tuhan Yesus. Begitu saya mengenal Tuhan Yesus, saya berubah. Ketika saya jatuh cinta dengan seseorang, lima kali Tuhan berkata, No, 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 no. Why, Lord? Kenapa? Apakah saya kurang ganteng? Ya emang sih. Seperti itu. Apakah saya kurang sugeh Tuhan? Ya emang kurang waktu itu. Wah, saya betul-betul marah. Tapi Tuhan berkata, mau gak kamu emas yang murni? Carilah dulu kerajaan Allah dan semua kebenarannya, maka semua akan diberikan padamu. Ah, gombal. Aku dengar kata-kata itu dari sekolah minggu. Tak cari terus, tapi gak ketemu-ketemu. Tapi kamu gak pernah benar-benar mencari. Kamu cuma dengar istilah mencari. Tapi kamu gak sungguh-sungguh mencari. Jikalau kamu tersesat di hutan, kamu akan bersungguh-sungguh untuk keluar dari hutan. Amin? Amin. Kalau kamu tidak sungguh-sungguh keluar dari hutan, kamu akan berkema di sana, memanah di sana jadi orang hutan. Ketika kita tersesat, saya pernah tersesat loh. Koko, dan saya tidak tahu jalan untuk pulang. Saya bilang sama anak rohani saya, di masa-masa berat saya. Saya bilang gini, Koko tidak tahu jalan untuk pulang. Doakan saya. Saya sudah letih dengan semua rencana Tuhan dan janji-janji Tuhan. Doakan saya. Saya merasa gelap. Anak rohani saya cuma berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan semua kebenarannya, maka diberikan kepada kamu. Satu hari saya merasa saya sudah mencari, tapi tidak ketemu-ketemu. Tapi saya tidak benar-benar mencari. Saya hanya membuka satu dua pasal ayat untuk menyenangkan kerohanian saya, tetapi tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan. Jenis yang ketiga, cinta adalah penyerahan. Suka-suka-Mu Tuhan. Lima orang cewek yang jelas-jelas mau sama saya. Tuhan berkata, no. Yang pertama kasih bunga. Yang kedua naik mobil mewah. Saya langsung berpikir, anak keberapa? Tunggal. Puji Tuhan. Potensi. Ini potensi. Gitu ya. Equality. Equality. Seperti itu. Mama papamu usia berapa? 75 tahun. Haleluya. Puji Tuhan. Segala kemenangan untuk namamu dalam hati. Seperti itu. Dan ketika saya berkata, aku dapat dari Tuhan. Dan saya dikos. Saya bilang, Tuhan benar tidak dia untukku? Tuhan berkata, bukan. Apa Tuhan? Bukan. Apa Tuhan? Budek. Oh ya. Artinya bukan. Ya sudah. Berarti bukan. Perempuan yang kedua, inisialnya S. Saya tiba-tiba teringat waktu saya bermimpi. Inisial S ini cantik, luar biasa. Memang cantik, memang sexy waktu itu. Dan dia adalah tipikal wanita idaman. Tapi yang terjadi, ketika saya bawa ke gereja. Waktu itu menghadiri ibadah. Suka-suka. Kamu tahu, dalam lima perempuan ini. Hanya saya temukan dalam waktu lima bulan. Saking tidak benarnya saya. Saya bawa ke gereja. Muncul kotba. Engkau pasangan yang tidak seimbang. Saya lihat hitam putih. Wah, tidak seimbang banget. Gitu ya. Tapi Tuhan tidak bermaksud Sarah sama sekali. Ya kan? Memang kulitnya agak gelap-gelap sih. Seperti itu. Tapi tidak apa-apa. Bagi saya gelap itu sexy. Exotic. Exotic. Kamu lihat bule-bule. Putih-putih. Dia datang ke Bali untuk menggelapkan tubuhnya. Karena dia benci. Sebenarnya manusia itu stress kok. Kamu tanya bule-bule. Kenapa kamu datang ke Bali? Supaya kulitku sawo matang. Exotic. Tapi orang yang dikasih anugerah kulit sawo matang. Diputiin seperti bule. Ya kan? Diputiin seperti bule. Karena bagi mereka kulit yang terlalu terang. Bagi bule, kulit yang terlalu terang. Ada yang sharing sama saya. Itu rawan kena penyakit kulit. Kanker kulit dan yang lain-lain. Mereka makanya mau berjemur di sinar matahari. Nah, ada yang orang bule juga berkata. Kalau itu seperti sapi. Kami enggak mau kulit kami seperti sapi. Ternyata sapi di sana itu kayak putih-putih. Kami enggak mau. Tapi kita ini aneh-aneh. Dianugerahi Tuhan kulit eksotik seperti itu. Enggak percaya diri. Gambar diri rusak. Pakai pupur. Pakai bedak. Supaya kulit kita putih. Kita minum vitamin C. Antioxidan. Saat rombong-rombongnya kita beli. Pedagang jeruk sama pedagangnya kita beli sekalian. Suntik vitamin C. Ya kan? Facial. Yang cewek-cewek. Untuk mengejar kecantikan. Yang supaya orang melihat itu silau. Seperti itu. Kita facial. Kita digosok. Sampai akhirnya tidak ada kulit yang bersisa. Engkau anugerah. Kamu diciptakan dengan kulit eksotik. Itu anugerah Tuhan. Jadi jangan pernah berusaha untuk memutihkan. Yang sudah putih jangan berusaha untuk digelapkan. Karena ukuran Tuhan adalah pas buat kita. Amin. Tapi waktu itu Tuhan berkata. Engkau pasangan yang tidak seimbang. Saya sakit. Dan saya bilang sama Tuhan. Tuhan. Berarti dia level rohaninya lebih rendah dari gue ya Tuhan. Pantesan dikatakan tidak seimbang. Tapi malam harinya. Tuhan bilang secara audible. Maksud saya. Kamu yang di bawah. Dia yang di atas. Sakit. Ketika Tuhan berkata sakit. Sakit ya. Sakit. Artinya. Gue gak baik dong buat dia. Tuhan akan menciptakan pasangan yang terbaik. Menurut pasangannya masing-masing. Amin. Amin. Sakit waktu itu. Gimana? Dia punya misi. Saya buka kartu. Dia pengen jadi dokter. Dan sudah. Ya tidak mau. Nanti kartu terbuka. Gitu ya. Seperti itu. Oh. Sudah mau jadi dokter. Keren. Syantik. Ngerti firman Tuhan. Dan dikatakan seorang hamba Tuhan itu. Engkau bukan pasangan yang seimbang. Memang tidak ditujukan kepada saya. Tapi kok nyelekitnya ke saya. Itu saya juga gak ngerti. Itu pekerjaan Tuhan. Amin. Pekerjaan Tuhan. Kita di ikut waktu itu banyak orang kok. Dan saya ada di balkon atas. Gak usah diselidiki gereja mana itu. Gitu ya seperti itu. Saya di balkon paling atas. Di baris paling atas. Nah teman-teman yang dikasih Tuhan-Tuhan berkata. No. Saya emosi. Saya marah. Cewek yang kelima. Juga pintar nulis. Waktu itu tulisan saya jelek. Ya kan. Saya gak bisa baca. Dosen saya juga gak bisa baca. Orang tua saya juga gak bisa baca. Dan saya butuh pinjem fotokopian. Karena zaman saya dulu tidak ada HP. Sekarang enak kan. Cekrik-cekrik-cekrik kita belajar dari HP. Dulu saya mesti fotokopi. Dan orang yang mau dipinjemi rela di fotokopi itu. Adalah orang yang mengenaskan. Yaitu yang tulisannya api-api itu. Menjadi buruan untuk di fotokopi. Berbahagia yang tulisannya jelek. Gak ada yang mau pinjem kamu. Seperti itu. Kamu bisa memilikinya untuk dirimu sendiri. Amin. Amin. Saya tulisannya jelek waktu itu. Tapi Tuhan berkata. Tidak dan ya. Kenapa Tuhan? Karena ada rencanaku untuk hidupmu. Sampai akhirnya. Tuhan menunjukkan saya pada satu pasangan. Awalnya lucu. Saya tidak betul-betul suka sama dia. Dan dia tidak betul-betul suka sama saya. Aneh kan? Tiba-tiba kami dengar suara Tuhan bersama-sama. Itu pasanganmu. What? Anak rohani saya. Ini rahasia yang gak pernah terungkap. Saya bilang sama dia. Eh katanya Tuhan. Lu pasanganku. Doa ya. Kalau dapat. Saya berharap dia gak dapat. Karena waktu itu hati saya sebatas anak rohani. Yang saya sayangi. Lalu tiba-tiba dia berkata. Aku juga dapat. Oh gitu ya. Oh ya wis. Gitu ya. Seperti itu. Oh ya wis. Ya wis lah. Gitu lah. Seperti itu. Dan waktu itu saya sedang mengalami kasus cinta. Eh jangan direkam. Ditunjukin. Kamu mau perharap. Nanti perharap. Gak bercanda. Itu serius fakta. Dan waktu itu saya masih suka dengan orang yang kelima ini. Saya malah ngomong yang gokil. Dia cerita tentang orang yang mendekati dia. Dan saya mencerita tentang orang yang saya dekati. Jadi hubungan kami gak sehat sama sekali sebenarnya gitu ya. Ini mau dibawa kemana arahnya gitu ya. Seperti itu. Gak jelas sama sekali. Tetapi saya pegang firman Tuhan. Kalau dia memang berasal dari Tuhan. Saya akan mencintai dia. Dan dia akan mencintai saya. Itu yang saya pegang. Oleh karena itu saya berani berkata. Yang disediakan Tuhan. Pasti engkau akan cintai. Pasti. Dan mungkin enggak kamu cintai. Satu hal. Saya share sama dia. Di masa depan saya. Saya akan counseling dengan banyak wanita. Kamu rela enggak? Cemburu enggak? Ya cemburu sih. Tapi kalau itu dari Tuhan. Ya enggak apa-apa. Saya akan banyak. Di mobil saya akan banyak pasien-pasien wanita. Karena apa ya. Saya banyak. Dan laki-laki. Yang jelas saya bukan homo. Tapi ya jelas saya banyak counseling. Oleh karena itu saya tanya kepada mantan saya sekarang. Yaitu istri saya. Kamu enggak cemburu saya dengan cewek yang lain. Kan sudah perjanjian nikah. Waktu nikah kan sudah kamu kasih tahu. Bahwa bakal terjadi seperti ini. Dan saya sudah menangis dua tahun untuk ini. Oh gitu ya. Oh dulu kok menangis. Kamu kok enggak bahagia gitu ya. Bergumul gitu ya. Tuhan kalau bisa Tuhan. Aku tahu dia mengambil kata-kata Tuhan Yesus kurang ajar enggak gitu ya. Tuhan kalau bisa Tuhan. Aku tahu Tuhan. Tidak ada yang mustahil buat Engkau. Kalau perlu dia enggak usah buat aku Tuhan gitu ya. Maksudnya gitu. Tetapi kalau bisa cawan ini berlalu. Tapi bukan kehendakku jadi melainkan kehendakmu. Agak kurang ajar sih ayatnya gitu ya. Terasa menghantam hati saya gitu ya. Seperti itu. Tapi dia bercanda dengan ayat itu menggunakan itu. Teman-teman yang dikasih Tuhan. Cinta adalah penyerahan. Sudahkah kamu menyerahkan semua mimpimu di hadapan Tuhan? Kalau kamu menyerahkan mimpimu di hadapan Tuhan. Tuhan yang akan bertanggung jawab dengan kehidupanmu. Ketika engkau digeret di dalam sebuah jebakan dosa. Iblis suka dengan jebakan dosa itu. Tuhan akan menggeretmu kembali. Karena dia bertanggung jawab atas hidupmu. Dia memelihara hidupmu. Ketika saya mengenal Tuhan lebih lanjut. Saya pernah meninggal dunia. Arwah saya sudah naik. Saya melihat wajah saya muak. Karena enggak terlalu ganteng sih sebenarnya. Seperti itu. Soal kegantengan, soal kepedehan. Saya jatuh di lantai 4 Ubaya. TF44. Glondong. Kena disini. Oleh karena ini ada sedikit scar disini. Arwah saya naik. Ada teman saya. Gojek-gojek saya. Itu teman saya bukan dari Ubaya. Dia gojek-gojek saya. Bangun. Bangun. Cowok. Dan puji Tuhan. Dia enggak sempat melakukan pernafasan buatan. Saya bisa menyesal seumur hidup saya. Seperti itu. Saya bisa menyesal seluruh hidup saya. Saya kepingin bibir saya untuk cinta pertama. Saya bukan untuk dia. Seperti itu. Tapi apa yang terjadi ketika dia memberanikan diri untuk memberikan pernafasan buatan. Saya waktu itu tersadar. Dan tiba-tiba langsung berdiri. Karena ada bibir yang mendekat di bibir saya. Puji Tuhan. Saya bangkit. Dan saya melihat bahwa sebenarnya Tuhan sudah menyediakan kemenangan buat orang-orang yang dicintai. Oleh karena itu saya percaya firman Tuhan itu ya dan amin. Siapa yang percaya neraka sudah ada sekarang angkat tangan. Neraka itu ada. Orang yang meninggal itu masuk di dalam tempat yang namanya hades. Atau tempat pemberhentian. Lembah bayang-bayang maut yang seperti Daud katakan. Jadi kita tertidur di sana. Dalam tidur kita, kita bermimpi. Tapi sebenarnya kita tertidur. Nanti di akhir zaman. Iblis akan dimasukkan neraka dengan pengikut-pengikutnya. Kita itu suka lihat kesaksian. Kesaksian orang yang pernah ke neraka. Di neraka orang ditosuk berkali-kali sama iblis. Iblis menjadi makhluk berapi yang menyiksa manusia. Come on. Alkitab mengatakan. Iblis pun ketakutan masuk neraka. Karena neraka adalah tempat iblis disiksa. Gimana bisa dia saja tersiksa di neraka menyiksa manusia? Logika firman Tuhannya di mana? Bukankah itu pembodohan? Itu adalah mitologi atau mitos film-film. Yang didramatisir di sedemikian rupa supaya kita takut. Tapi itu bukan firman Tuhan. Paham maksud saya? Siapa yang percaya neraka ada? Awas gak percaya. Percaya loh neraka ada. Tapi yang jadi permokok permasalahan sekarang. Iblis di neraka menyiksa manusia. Atau dia tersiksa bersama-sama dengan manusia. Dia tersiksa bersama-sama. Iblis ngeri masuk neraka. Dia gak sempat nyiksa manusia. Karena dia dan manusia yang tidak mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Akan dimasukkan di neraka selama-lamanya kekekalan. Teman-teman yang dikasih Tuhan. Mana yang kamu mau? Jenis cinta orang kaya? Jenis cinta Petrus? Atau jenis cinta yang Tuhan ajarkan dalam Markus ini? Mengenal aku lebih daripada persembahan. Ketika saya mengenal Tuhan. Saya tanggalkan semua dosa saya. Saya dulu terikat pornografi, onani, masturbasi, segala sesuatu yang jahat. Pokoknya saya nilainya jelek dikit. Saya pasti onani untuk apa? Untuk memuaskan saya. Tapi saya tahu. Itu menyakiti hati Tuhan. Tapi saya gak tahu. Saya malu. Saya gak mungkin cerita pada guru saya, pendeta saya. Pendeta saya onani. Gak ada satupun yang tahu. Tapi Tuhan tahu. Dan ketika itu saya ngomong enak. Gitu aja gak bisa lepas. Orang yang sudah terikat gak bisa gitu. Semua komponen bantal guling bisa dijadikan objek. Tapi ketika kita menyerahkan hidup kita total buat Tuhan. Tuhan akan bertanggung jawab buat kita. Kepuasan saya berganti. Dulu dirubah Tuhan. Dirubah Tuhan. Dirubah Tuhan. Memuji, menyembah Tuhan. Sampai akhirnya niatan itu gak ada lagi. Oleh karena itu cinta sama Tuhan itu adalah cinta yang bertumbuh. Gak bisa tiba-tiba kamu yang terikat onani, masturbasi tiba-tiba. Bebas. Berubah. Gak bisa. Ada prosesnya Tuhan. Ada air mata, ada kesakitan. Satu kali saya sampai memukul diri saya sendiri. Tuhan kok gak bisa lepas sih. Gak bisa lepas. Cicik sama diri saya. Saya onani, masturbasi. Besoknya disuruh jadi worship leader. Saya gak mampu Tuhan. Saya gak bisa. Saya tempelengi tubuh saya. Gak bebas. Sampai akhirnya Tuhan dekap saya dan berkata. Daniel kasihku cukup buat engkau. Apapun yang kamu lakukan, aku mengasihimu. Dan sejak saat itu saya mengalami dipeluk Tuhan. Saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Perlahan tapi pasti hidup saya berubah. Tuhan proses saya sampai sekarang. Dulu saya miskin luar biasa. Pergi ke ubaya, ke kampus-kampus lain naik BEMU ganti empat kali. Saya gak punya uang. Saya puji Tuhan. Sekarang saya punya dua perusahaan. Tuhan baik. Siapa yang mau jenis cinta yang paling tinggi? Jenis cinta yang paling tinggi adalah penyerahan. Mau gak kamu? Tapi kalau kamu mau. Tuhan akan memberikan seluruh mimpinya di dalam tanganmu. John Sung. Rasul Paulus. Satu kali mereka mau lari dari ganda Tuhan. John Sung ini di kapalnya. Dia berjumpa dengan Tuhan. Dia menangis, dia berubah. Dia robek-robek. Ayahnya kepingin dia jadi sarjana. Tapi dia robek-robek. Ini sampah, ini gak berharga. Aku mau melayanimu Tuhan. Orang yang berjumpa dengan Tuhan akan rela meninggalkan segala sesuatunya untuk Tuhan. Lalu saya bertanya kepada Tuhan. Apa mimpimu yang paling besar di muka bumi ini? Gerejaku. Dirikan gerejaku. Saya rindu ada gereja kampus. Gereja anak-anak muda. Dan puji Tuhan terjadi. Kerinduan yang dilahirkan karena kerinduan Tuhan. Bukan karena persaingan. Bukan karena orang lain ada. Lalu kita harus ada. Tetapi murni dari sorga. Mulai muncul. Gereja kampus. Waktu itu saya masih menjadi ketua. Dan saya berkata, Tuhan bagaimana? Ibuku siapa yang biayai aku itu gak punya duit? Apa mimpiku yang paling besar Daniel? Gereja. Dirikan gerejaku di atas batu karang. Dan tidak ada seorang pun yang bisa mengambilnya. Saat itu saya mendirikan gereja kampus. Saya bilang sama dosen-dosen. Saya rindu kampus ini punya gereja. Tuhan menggenapi rencanamu. Tuhan menyertai engkau. Amin. Gereja kampus terjadi. Dan bukan hanya di satu kampus. Saya rindu di semua kampus. Anak-anak muda. Karena mimpi Tuhan yang paling besar di muka bumi adalah gerejanya. Yang diangkat Tuhan adalah gerejanya. Yang dicintai Tuhan adalah gerejanya. Yang diimpikan Tuhan dari dulu adalah gerejanya. Dan saya percaya kita adalah gereja Tuhan. Oleh karena itu saya begitu bergairah. Kalau engkau mencintai Tuhan. Engkau akan menyerahkan hidupmu pada panggilan Tuhan. Tuhan tidak mengajar engkau menjadi anggota salah satu gereja. Tuhan mengajarkan engkau. Jadilah muridku. Dan omong kosong besar. Engkau mau jadi murid Tuhan Yesus. Tanpa adanya submission. Penundukan diri. Tanpa ada ketaatan. Submission. Tidak mungkin engkau bisa mengalami Kristus. Karena Kristus mengalami sebuah peristiwa pengagungan yang luar biasa. Dia ditinggikan di surga. Karena submission dengan Bapaknya di surga. Teman-teman. Mau enggak engkau submission sama Tuhan. Aku mau Tuhan. Aku mau. Aku akan dirikan gereja-Mu Tuhan. Saya rindu. Di kampus-kampus. Berdiri gereja-gereja kampus. Dan pemimpinnya anak-anak muda. Yang bukan karpitan. Yang bukan karena dibombardir emosinya. Tapi betul-betul berjumpa dengan Tuhan. Karena itu kerinduan Tuhan yang paling besar. Dan Tuhan akan latih kita. Tuhan akan disiplin kita. Tuhan akan bermak hidup kita. Awal saya punya rumah saya enggak banyak. Saya baru saja nambah satu rumah. Jadi total 15 rumah. Tapi saya bilang semua rumah saya untuk kemuliaan amamu. Dan melatih itu tidak mudah. Tuhan latih saya kesabaran. Rumah saya di Jembatan Merah. Dahulu. Rumah nenek saya. Untuk datang ke Ubaya perlu ganti 4 bemo. Sekarang dulu enggak ada gojek, enggak ada grab. Kalaupun ada, saya enggak punya duit. Saya bangun untuk pergi ke Universitas Surabaya. Itu kurang lebih jam 5 pagi. Kadang enggak dapat bemo. Dari beratang, saya harus pergi ke Ubaya jalan kaki. Saya sempat mengupat. Saya sempat mencaci maki Tuhan. Why? Tapi saya ngerti. Rencananya itu indah bagi saya. Dan saya didisiplin Tuhan untuk bangun pagi. Dan puji Tuhan. Track record saya di dunia dagang. Bagus. Orang percaya sama saya. Saya bisa menjadi pengimpor barang. Orang bisa yakin sama saya. Percaya sama saya. Karena saya orang yang berkata seperti ini. Pak, saya akan lunasi hutang tepat pada waktunya. Dan saya tidak pernah tidak tepat. Termasuk harus menjual mobil saya untuk melunasi hutang. Karena orang dipercaya dari integritas dan perkataannya. Kamu pikir itu muncul seketika? Tidak. Itu latihan. Air mata bertahun-tahun. Sampai akhirnya saya bisa berkata kepada Anda semua. Rencana Tuhan itu indah. Kamu awalnya gak bisa melihat. Kamu awalnya marah-marah. Tapi setelah engkau melihat tengah-tengahnya. Kamu akan melihat keindahan dari rencana Tuhan itu. Siapa yang mau menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa di kampus. Angkat tangan. Bawa mereka ke Tuhan. Buat gereja yang berdiri di atas batu karang. Dulu CMC, gereja CMC. Bukan Christ Mercy Center. Saya ingat di satu kampus. Namanya Campus Ministry Center. Awal mulanya itu dari Campus Ministry Center. Setelah lahir gereja. Namanya Christ Mercy Center. Tapi saya rindu. Hatinya Tuhan di CMC itu ya kampus-kampus. Jangan dihilangkan. Campus Ministry Center. Pusat pelayanan kampus. Saya rindu Ubaya dipakai Tuhan. Petra dipakai Tuhan. IBMT dipakai Tuhan. Dan anak-anak muda di tempat ini semuanya dipakai Tuhan. Dari UNESA dipakai Tuhan. Unitomo dipakai Tuhan. Dan semuanya dipakai Tuhan. Tapi masalahnya. Mau gak engkau membayar harganya? Cinta yang ketiga adalah cinta penyerahan. Cinta yang memberikan semuanya kepada Tuhan. Tuhan aku mau. Tuhan aku mau. Tuhan aku mau. Tuhan. Aku sakit tapi aku mau Tuhan. Aku mau. Dan cinta yang terakhir ini. Adalah cinta yang akan membawamu ke penggenapan janji-janji Tuhan. Betapa egoisnya kita memiliki cinta seperti anak muda. Merasa dirinya rohani. Tapi ketika disuruh Tuhan gak mau taat. Cinta seperti Petrus. Masuk di dalam kegiatan-kegiatan rohani. Tapi sayangnya. Karena dia mau kerajaan Tuhan. Dilihat menurut kacamata dan versinya dia. Itu cinta yang egois. Cinta yang egois. Dipuji dunia. Tapi cinta yang murni dipuji surga. Amin? Amin. Mari kita tundukkan kepala kita. Pemain musik masuk ke depan. Anak-anak muda. Saya rindu. Hati Tuhan ada pada kita malam hari ini. Saya rindu. Semua orang di muka bumi ini suka tantangan. Tapi sayangnya tantangan-tantangan atau challenge itu. Tidak kita aplikasikan di dalam kerinduan Tuhan. Siapa yang pernah tertantang untuk memenangkan jiwa-jiwa? Siapa yang pernah tertantang untuk membawa banyak jiwa untuk Yesus? Siapa yang tertantang untuk membawa mereka ke dalam rumah Tuhan? Siapa yang tertantang membawa ibu dan ayahmu masuk di dalam gereja Tuhan? Siapa yang hidupnya masih melihat tetanggamu, kakakmu, adekmu, Kamu punya panggilan spesial. Kamu tidak bisa ikut kakakmu atau adekmu atau tetanggamu atau siapapun juga. Kamu punya panggilan yang unik di dalam hidupmu. Bagi firman Tuhan, cinta adalah penyerahan. Yesus menyerahkan seluruh hidupnya. Dan menyerahkan cintanya. Untuk diproses oleh Bapak di sorga. Akhirnya, ada satu natsi yang berpunyi. Namanya diagungkan di bumi dan di sorga. Kita banyak membaca kisah cinta di muka bumi ini yang menggetarkan hati, mengharu biru. Tapi sayang, kisah cinta itu tidak tertulis di sorga. Saya mau, kisah cinta saya bersama Yesus tertulis di sorga. Berapa banyak yang malam hari ini mau. Mau berkata, Tuhan aku mau jenis cinta yang ketiga. Cinta adalah penyerahan. Yang mau, kau gak usah berdiri. Engkau cukup mengangkat tangan di tempatmu. Dan saya mau berdoa buat Anda. Hidupmu akan berharga. Kalau engkau mengutamakan Yesus di dalam hidupmu. Lebih dari apapun. Lebih daripada studimu. Lebih dari apapun. Lebih daripada emas perak. Tuhan kau lihat tangan-tangan yang terangkat. Aku tahu, Tuhan. Engkau sedang menuliskan buku cinta di sorga. Ada tulisan tentang mereka. Dan saya percaya, Tuhan. Kami akan mengakhiri pertandingan dengan baik, Tuhan. Mungkin kami tidak tahu apa yang sedang kami alami sekarang. Tapi yang aku tahu, Tuhan. Alaku akan menuntun hidupku. Akan mencukupi keperluanku. Akan menyelesaikan gelanggang pertandinganku dengan baik. Itu yang kami tahu, Tuhan. Dan kami mau, Tuhan, menyerahkan semua kisah kami di dalam tangan-Mu. 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 Di dalam tangan-Mu.